Halo, jumpa kembali dengan Pak Guru Totok. Semoga kita semua tetap sehat selalu. Baik, pada video kali ini, Pak Guru Totok perlu mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman guru, kemudian kepala sekolah, kemudian teman-teman komunitas tenis meja, kemudian teman-teman komunitas mancing yang sudah subscribe di video di Youtube yang sudah saya upload. Sekali lagi, kalian mengucapkan terima kasih juga yang terutama kepada seluruh siswa semua. Terima kasih. Baik, kali ini Pak Guru Totok akan membahas mengenai proyeksi garis pada bidang. Kemudian nanti di dalamnya, itu juga akan dibahas mengenai prinsip sudut dalam ruang. Kita lanjut. Siap belajar? Baik. Proyeksi sebuah garis ke bidang dapat diperoleh dengan memproyeksikan titik-titik yang terletak pada garis itu ke bidang. Coba kita lihat ya. Ini ada garis, ini ada garis, kemudian garis itu saya namakan dengan garis G. Ya, garis G. Kemudian ada bidang alfa ini, di bidang alfa. Kemudian kita ambil dua titik di garis ya. Ini titik A ini terletak pada garis, seperti ini ya. Ini gambarnya kurang pas sedikit. Ya, intinya seperti itu. Kemudian kita tarik garis dari titik A tegak lurus ke bidang. Ini yang gambar merah ini. Juga kita tarik garis dari titik B tegak lurus ke bidang. Itu nanti di sini A aksen, di sini B aksen, gitu ya. Kemudian dari dua titik yang terletak pada bidang itu, kita buat garis yang warna biru itu. ya, itu adalah garis proyeksi garis G pada bidang, gitu ya. Tuh, di sini tegak lurus, di sini juga tegak lurus. Kemudian ini kita beri nama A aksen, ini adalah B aksen. Kemudian ini adalah garis G aksen, gitu ya. Itu prinsipnya begitu, proyeksi garis ke bidang. Baik, lanjut. Kita masuk ke contoh. Diketahui, kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 4 cm. Maka, tentukan panjang proyeksi garis HB ke bidang ABCD, gitu. Kita jawab, ya. Nah, ini gambar kubusnya panjang rusuknya 4 cm. Kemudian tentukan panjang proyeksi proyeksi ini HB HB-nya di sini nanti ke bidang ABCD bidang alas ini nanti hasil proyeksinya adalah di B ini, ya. Kita lihat ini garisnya yang saya gambar merah. kemudian kita tarik garis dari titik H tegak lurus ke ABCD nanti itu didapat titik D itu sehingga proyeksinya sama dengan di B. Nah, panjang di B panjang di B ini adalah diagonal sisi kubus. kalau rusuknya 4 cm. Maka dia panjang sisi kubus itu pasti 4 takar 2 cm. Jelas ya? Kita lanjut. Nah, kita masuk ke prinsip sudut dalam ruang. Di dalam menentukan sudut antara 2 garis, sudut antara garis dan bidang, maupun sudut antara 2 bidang dalam ruang, terkadang kita perlu membutuhkan segitiga bantu yang harus dibuat. Ini seperti waktu kita membahas mengenai prinsip jarak dalam ruang. Kita perlu membuat namanya segitiga bantu. Berikut ini akan dibahas mengenai bentuk segitiga bantu yang diperlukan antara sebagai berikut. segitiga bantu yang pertama itu bentuknya adalah segitiga siku-siku. Seperti gambar ini ada segitiga siku-siku. A, B, C dia adalah siku-siku di sudut A. gitu ya. Nah. Baik, lanjut. Maka untuk menentukan sudutnya gunakanlah perbandingan trigonometri. Kalau disuruh menentukan sudut A, pakai sin A, pakai cos A, pakai tangan, gitu ya. Begitu juga kalau ditanya sudut C. Kalau ditanya sudut B, ya pasti 90. kita ingat kalau sin alpha itu paling gampang kita mengingatnya demi. Demi. Itu depan permiring, gitu ya. Supaya kita gampang mengingatnya. Yang kedua itu kalau cos itu ya sami. Singkatan dari samping permiring, gitu. Kalau tangan alpha itu sama dengan desam. Itu depan persamping. Ini demi. Demi, sami, desam. Kalau demi, kalau alphanya di sini, depannya sini, miringnya ini, gitu ya. Kalau alphanya di sini, berarti depannya di sini, miringnya di sini, gitu. Baik ya, jelas ya, itu sudah kita pelajari waktu kita belajar tentang perbandingan trigonometri, gitu. Baik, lanjut. yang kedua, berbentuk segitiga sama sisi. Namanya segitiga sama sisi itu pasti sudutnya itu adalah 60 derajat, begitu ya. Kalau sisinya sama, ini, seperti ini, maka setiap sudutnya itu adalah 60 derajat, gitu. Gampang, nih. Baik, bentuk segitiga bantu yang ketiga itu kalau segitiga bantunya itu adalah segitiga sebarang. Sisinya tidak sama panjang, gitu. Saya gambarkan seperti itu, ini, panjang AB tidak sama dengan panjang BC, tidak sama dengan panjang AC, gitu ya. Tuh. maka ini, di depan sudut A, di depan sudut A ini, kita beri nama sisi A. Kemudian, depan sudut B ini, kita beri nama sisi B kecil, gitu. Kemudian, depan sudut C ini, kita beri nama sisi kecil. Nah, untuk menentukan sudutnya, itu, kita gunakan aturan cosines, ya, kita gunakan aturan cosines. Seperti ini, misalnya, cos A sama dengan, gitu ya, berarti ya, B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2 BC, gitu. Begitu juga untuk cos B, gitu. Sudah, juga sudah kita pelajari ini, kita cuma mengingatkan kembali saja. Begitu juga untuk cos C, gitu ya, rupanya, kalau segitiga bantunya itu berupa segitiga sembarang, kita gunakan namanya aturan cosines. Baik, lanjut. Contoh yang pertama, diketahui limas T, A, B, C, D dengan T, A, 6 cm, A, B, 4 cm. Misal, alfa adalah sudut yang dibentuk oleh garis T, A dan T, C, maka tentukan nilai sinar alfa. Kita coba jawab, itu ya, itu limas, segitiga, limas, beraturan T, B, C, D. Ini T, A, 4, A, B, T, A nya 6, ini T, A nya 6, A, B nya 4, ini juga 4, berarti ya, gitu. Alfa itu adalah sudut yang dibentuk oleh T, A dan T, C. Oh, berarti alfanya nanti di sini, gitu ya, alfanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, maka segitiga bantunya adalah segitiga T, A, C. T, A, C, gitu. Nah, T, A, C. Ini nya 6, ini 6, di sana adalah C nya 4, tapar 2, gitu. Kalau ditanya sudut T ini, berarti ya, kita coba pakai cos T, gitu. Nah, cos T. Namanya cos T, itu berarti ini T, A kuadrat ditambah T, C kuadrat dikurangi C kuadrat per 2 kali T, A, T, C. Gitu ya. Tampang. Terus, berarti 6 kuadrat tambah 6 kuadrat dikurangi apa namanya di sini kan diagonal di sini 4 akar 2 kuadrat dibagi 2 kali 6 kali 6 gitu. Lanjut. Kita lanjutkan di sini ya karena tempatnya tidak cukup. Nah, setelah itu seperti itu. Nah, ini double ini ya double setting semangatnya itu. Nah, maka cos T tadi ya, kalau kita sebut cos alpha ini ketemunya ini, ini ini kan 40 per 72 kalau dibagi 8 itu berarti nanti di sini dapatnya 5 di sini dapatnya 9 gitu kan. Kalau 40 bagi 8 itu 5 72 bagi 8 itu 9 begitu. Jadi, cos alpha itu 5 per 9 nah namanya cos tadi apa? Sami sampingnya 5 miringnya 9 berarti kita perlu cari ini sisi depannya ini. Nah, ini kalau kita beri nama X kita beri nama X ini maka sin alpha itu adalah X per 9 nah, kita tinggal mencari panjang X X sama dengan akar dari 9 kuadrat dikurangi 5 kuadrat gitu ya atau sama dengan akar 56 akar 56 itu adalah 2 akar 14 oh, berarti sinus alfanya adalah 2 akar 14 per 9 gitu ya baik kita lanjutkan lagi contoh kedua pada kubus ABCDFGH tentukan besar sudut yang dibentuk oleh garis AH dengan bidang ACGE kita lihat nah, kita memisalkan ini kan di sini tidak diketahui panjang rusuknya berapa kita misalkan A gitu ya A cm boleh lah kemudian garis AH-nya ini kemudian bidang ACGE-nya yang nah yang di gambar merah ini bidang ACGE CGE gitu nah, berarti kita perlu membuat garis dari titik H tegak lurus ke bidang berarti kita tarik ke sini nanti nah, begitu setelah ini didapat berarti nanti proyeksinya ke sini gitu ya kita lanjut nah, seperti itu gak lurusnya kita beri nama titik P ini titik P kemudian dari sini kita buat garis bantunya sehingga sehingga terjadi segitiga bantu HAP begitu ya HAP nanti alfanya di sini berarti sudut 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 antara AH dengan bidang ACGE itu adalah sudut HAP begitu lanjut ya nah, gitu nah, ini sudut antara AH dan bidang ACGE itu adalah sudut HAP kita gunakan aturan cosinus lagi cos A sama dengan gampang A kuadrat tambah AP kuadrat dikurangi PH kuadrat dibagi 2 AH kali AP gitu ya kita cari panjang AP dulu AP AH sudah tahu ini kemudian HP juga sudah tahu berarti kita perlu cari panjang AP dulu AP kuadrat sama dengan AE kuadrat ini kita pakai dari sini dengan ini gitu ya menjadi seperti itu ini ya AP kuadrat sama dengan 3 per 2 A kuadrat ini nanti AP kuadrat ini diganti kalau ditanya AP berarti akar dari 3 per 2 A kuadrat atau nanti sama dengan akar 3 per akar 2 A gitu lanjut disini sekarang konsentrasinya disini ya baik itu AH nya diganti AP nya juga sudah diganti terus PH nya itu adalah diagonal CC itu setengahnya berarti setengah A akar 2 kuadrat kemudian bawahnya kemudian bawahnya 2 kali AH AH nya adalah A akar 2 AP nya itu tadi ini akar ini akar ini seperti ini akar AP AP itu adalah akar 3 per akar 2 kali A gitu ya lanjut baik kemudian ini dihitung semuanya ketemunya 3 A kuadrat ini juga ini dibagi begitu ya ketemunya adalah 2 akar 3 A kuadrat A kuadratnya habis tinggal 3 dibagi 2 akar 3 itu ketemunya setengah akar 3 kos berapa yang ketemunya setengah akar 3 oh kita ingat sudut istimewa maka sudut A nya sama dengan 30 derajat gitu ya kan gampang ya baik lanjut nah sekarang sudut antara 2 bidang ini diketahui kukus APCD EFGH dengan panjang rusuhnya 4 cm tentukan tangan ini ya tangan sudut yang dipentuk bidang ACF dengan bidang APCD coba lihat nah gitu kemudian kita gambar bidang ACF nya ya kemudian dengan bidang APCD itu bidang alas oh berarti ya nanti pasti kita buat segitiga bantunya dari sini ke sini gitu ya kita lihat ini ya F ke sana itu tengah-tengah AC ya kemudian tarik ke titik B kita beri nama titiknya itu titik B ya baik maka sudut antara bidang ACF dengan APCD itu sama dengan sudut FPB gitu FPB berarti di sini nanti sudutnya nah kalau ditanya tangan berarti depan persamping ya kan itu namanya tangan itu tadi kan desam gitu ya desam kalau demi sami desam berarti tangan itu adalah desam baik lanjut tuh tangan P itu sama dengan F FB per PB FB-nya sudah tahu 4 PB-nya itu berarti setengah dari 4 akar 2 berarti 2 akar 2 kita lanjutkan nah seperti itu ini 4 dibagi 2 itu 2 2 dibagi akar 2 adalah tangannya sama dengan akar 2 bagaimana jelas guys baik itu saja yang bisa Pak Guru Totok jelaskan hari ini semoga semuanya menjadi lebih jelas kalau tidak nanti kita bahas pada pertemuan saat kita virtual atau disebut sinkronus itu saja tetap semangat selalu see you terima kasih terima kasih selamat menikmati